Megawati Hangistri Pertiwi Pertandingan mengawali isi heel start esok akan menjadi pembuktian bagi Red Sparks yang musim ini ingin meramaikan perburuan gelar juara. Kedua tim tersebut melangkahkan kaki mereka dalam persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan hasil yang cukup solid. Red Sparks sendiri sejauh ini baru menjalani 4 pertandingan dengan hasil 3 kemenangan dan 1 kali kalah. Sedangkan isi heel start esok sudah menuntaskan 5 pertandingan dengan hasil 4 kemenangan yang didapatkan secara beruntun dan 1 kali kalah. Bagi Red Sparks, pertemuan dengan tim besutan Kang Sung Hyong tersebut akan menjadi kesempatan untuk balas dendam. Yeom Hye Seon dan kawan-kawan sempat dibuat tidak berdaya oleh isi heel start esok ketika berhadapan di babak final turnamen pramusim Kovo Cup 2024 lalu. Kemenangan menjadi harga mati bagi tim yang dilatih oleh Ko Hye Jin itu untuk bisa mengejar isi heel start esok yang masih berada di atas mereka. Di sisi lain, isi heel start esok tentu tidak ingin rekor kemenangan dalam 4 laga beruntung mereka dihancurkan Red Sparks begitu saja. Sebagai juru taktik, Kang tentu memahami bahwa kekuatan tim berjuluk Red Force itu bersumber dari Megawati dan Vanja Bukilic. Kombinasi keduanya di lini serang Red Sparks menjadi salah satu yang paling mematikan dengan sudah menghasilkan total 157 poin. Lebih lanjut, Kang sendiri masih memiliki kekhawatiran mengenai kinerja anak asuhnya meski sudah meraih 4 kemenangan beruntun. Baginya, masih ada inkonsistensi dari performa Laetitia Momabas Soko yang bisa menjadi batu sandungan saat melawan Red Sparks. Untuk meredam keganasan Megawati dan Bukilic, Kang sudah menyiapkan strategi yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Di lapangan, satu pemain sudah disiapkan yaitu Yang Hyo Jin yang bermain di posisi Mible Blocker, yang akan mendapatkan tugas khusus menahan serangan Megawati dan Bukilic untuk bisa mempermalukan Red Sparks di kandang sendiri. Akan tetapi, yang harus berkejaran dengan waktu untuk memaksimalkan dan meningkatkan kemampuan blocking-nya, hingga kini, yang dipandang belum bisa membawa momentum melakukan block dengan baik ketika berada di lapangan. Terima kasih telah menonton!